Hendra Komara Yuli Guntara Hendra Komara lagi Hendra Komara Berbahaya Sudara Di pertandingan petang hari ini mitra waraga Satu serangan kali ini PSN Terjatuh Agus Udin tadi Para penonton Jogja yang tetap setia Berbahaya Jatuh tendangan tadi Hamilton Kurang cermat Langgaran Dilakukan Eric Hardianto Satu serangan Agus Udin Tidak outside Mugi Arso Yang kali ini terwaraga Umpan Mugi Arso tadi Kurang cermat Maksudnya pada Hamilton Da Silva Dalam tayangan ulang kita saksikan Bagaimana Umpan Mugi Arso tadi Masih Hendra Komara Masih Hendra Tengah bersiap-siap adalah Giman Nur Jaman Tadi kita saksikan mitra olahraga Inilah ulah Sporter Yogyakarta Namun mereka cukup tertib Hamilton Dasilva Hamilton Dasilva Bapak dari seorang putri berusia 4 tahun Hamilton kini berusia 31 tahun mitra olahraga Pergantian pemain Budiano M. Budiana maksud kami keluar Digantikan Winarno Para pemain PSN Menjelang pertandingan petang hari ini Mereka konsentrasi di mes mereka yang berdekatan dengan Stadion Mandala Kerida Yogyakarta Mitra Olahraga Beberapa saat lagi Atau tepatnya 3 menit lagi pertandingan babok yang pertama ini akan usai Perhidupan masih tetap kosong-kosong Agus Udin Kerjasama dengan M. Budi Arso tadi Cornelis Satu tendangan Hampir saja mitra olahraga Erik Ardianto Para pemain belakang PSN Dalam tayangan ulang kita saksikan mitra olahraga Bagaimana tendangan Surya Lesmana ini Membentur M. Bali Dengan babok yang pertama antara PSN Yogyakarta melawan Persib Bandung ini Berakhir dengan kedudukan kosong-kosong Dari Stadion Mandala Kerida Dari kawasan Gondokusuman Kota Pelajar Yogyakarta Kami laporkan pertandingan Babak yang kedua Antara Kesebelasan PSN Yogyakarta Melawan Persib Bandung Kembali kami informasikan PSN Yogyakarta Mengenakan kostum biru-biru Sementara Persib Bandung tampil dengan Kostum putih-putih Pertandingan Babak yang kedua berlangsung Satu serangan dari Persib Bandung Terlalu monoton Apa yang dilakukan oleh Sutyono tadi Dan sangat mudah dibaca oleh barisan belakang PSN Winarno Pendangan penjuru Winarno tadi Agus Udin Hampir kaca di luar agar Luar biasa Kornelis Mamesa Kita saksikan dalam tayangan ulang Satu sendulan Kornelis Mamesa Masih mampu Masih mampu ditepis oleh penjaga kewang Muhammad Halim Benar-benar peluang emas Anak-anak Laskar Dan memang cukup berbahaya Duat Agus Udin Kornelis Mamesa ini Mitra Olaraga Sudah berhadapan Selama dapat Wall Pass Dari Gatot Indra Yudi Guntara Peluang emas Gantian pemain Nomor punggung 8 Sudarmadi Keluar Digantikan Nomor punggung 6 Heru Purnomo Pendangan gawang Asap dayat Kali ini Pasien Agus Udin Agus Udin Luar biasa Mitra Olaraga Agus Udin Gerida Yogyakarta Sporter Pasien Tetap setia Sedatipun gedudukan Masih tetap kosong-kosong Mendapat pengawalan ketat Dari Dadang Hidayat Masih coba berusaha Kita saksikan Mitra Olaraga Mugiar Menjaga gawang Enhalim Ada kawan Tampak-tampaknya memang Mitra Olaraga Pemain PCM Paku Rodrigues Rubio Asal Chile Kemungkinan besar Yang menggantikan Yang menggantikan Tiga striker Tiga striker Sekaligus Tambang Sumantri Back kanan Yang melakukan overlapping Pelanggaran Pelanggaran jelas Tentu indera Kemudian Giman Nurjaman Masih belum mampu Menggetarkan Gawang Ibrahim Yahya Dudukan masih tetap Kosong-kosong Mitra Olaraga Paku Masih paku Winarno Disapu saja tadi Masihnya kepada Akhirnya Akhirnya Pertandingan Antara PSM Yogyakarta Melawan Persibu Bandung ini Berakhir Dengan Kedudukan Kosong-kosong Dengan demikian Kedua kesebelasan Mendapat Tambahan Angka 1 Dan Bagi PSM Tentunya Hasil ini Sudah merupakan Hasil yang maksimal